Intro Kerukunan keluarga besar Maramis Semina Hasa Utara menggelar pertemuan yang dipusatkan di Gedung JG Center, Desa Matungkas Kecamatan di Membe, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeklarasikan dukungnya kepada calon bupati dan wakil bupati, Jone Ganda dan Kevin William Lotulung, JGKWL, sekaligus mempererat tali silaturahmi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Henry Waluko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saya Jone Ganda, calon bupati Minasa Utara, bersama Kevin Lotulung, calon wakil bupati Minasa Utara, dengan resmi mengukurkan relawan keluarga besar Maramis sekabupaten Minasa Utara sesuai dengan nama dan jawatan organisasi relawan KBM Minut yang diembang. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan di bunda saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan menolong dan memberkati serta berjuang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Pertamaian semuanya! Di sini bersama-sama kita, Ibu Anja Maramis, ada Trompik Katowari anggota di PRT Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Andri Waluko, ada Nin Maramis, ada Eli Maramis, ada Nonce Maramis, ada Vin Maramis, dan seluruh pengurus rukun KBM Minut, dan juga keluarga besar Maramis yang berasal dari seluruh pelosok Minasa Utara dan sekitarnya. Mungkin ada juga yang berada dekat-dekat KMDA Ibu. Saya pertama-tama menyampaikan rasa bangga, karena saya melihat ini Torompik Keluarga Maramis ini dia kompak. kompak karena dorong tahu bahwa ada dorong PK Tuwari yang akan mencalonkan kembali menjadi calon Bupati di Minasa Utara. Saya sangat yakin bahwa dokungan dari keluarga Maramis ini akan menyebar di seluruh Kabupaten Minasa Utara untuk menjadikan kembali Joneganda Kevin Notul menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Minasa Utara. Di akhir acara, Joneganda didoakan oleh para pendeta. Selanjutnya, foto bersama. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang berkasah, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini, kami hamba-hambamu dalam lingkuh keluarga besar, Maramis yang ada. Kami datang untuk bersyukur karena kasih kebaikanmu yang telah memberi kesempatan di periode pertama bagi Bapak Penatua Joneganda dan Bapak Penatua Kevin Notulong untuk memimpin di Minas, Minasa Utara ini. JGKWL, lanjutkan kembali secara Dari Minahasa Utara, Saiful melaporkan.